Cabai Hyung khas rantau Tapin sekarang sudah mulai mendunia dengan memiliki rasa yang 17 kali lipat lebih pedas dibandingkan dengan cabai rawit yang biasa. Sejak beberapa pekan terakhir ini, desa Hyung kecamatan Tapin Tengah sering didatangi tamu dari berbagai luar daerah mana saja. Selain rasanya yang pedas, cabai Hyung ini memiliki keunggulan yaitu daya penyimpanannya tahan lama 10 hari pada suhu ruangan normal. Kini pemerintah kabupaten Tapin mengembangkan lahan sebesar 200 hektare untuk tanaman cabai Hyung di daerah tersebut. Para remaja yang bergabung dalam karang taruna desa Hyung beramai-ramai membuat abon cabai Hyung. Sebanyak 10 para remaja itu berbagi tugas dalam pembuatan abon cabai Hyung. Ada yang sebagian bertugas di bagian mesin pengolahan abon cabai Hyung, serta sebagian juga ada yang memasukkan abon cabai Hyung yang sudah jadi ke dalam kemasan atau botol. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Karya Baru Junaidi menyampaikan bahwa para petani Hyung sedang membuat 100 botol abon cabai Hyung ini, pesanan dari sebuah instansi yang ada di Kabupaten Tapin, untuk menggelar acara pameran yang ada di Yogyakarta nanti. Cabai Hyung ini sendiri pun memiliki varian rasa yang berbeda yang nantinya akan ditampilkan di acara pameran tersebut, yaitu varian rasa bawang, rasa udang, serta rasa murni yang mana rasanya asli cabai Hyung tanpa campuran apapun. Tanduk kegiatan pembuatan serbuk abon cabai, yang selama ini masih diproduksi dari Kelompok Tani Karya Baru dan bekerjasama dengan Karang Taurna Pudarta di Sayung. Dan produksi ini untuk pengiriman pertama untuk mengikuti pameran di Yogyakarta, dan kedua untuk melengkapi dari pemosanan dari kantor di BMPD untuk mengikuti lomba di setingkat provinsi. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami sudah kira-kira dapat memproduksi sekitar 100 kebutuhan lebih lah. Ya memang barang ini rencana akan tanggal 2 dikirim ke Yogyakarta, dan pada besok hari dikirim ke Kabupaten Tapin melalui di BMPD, yaitu yang dulu bernama BMPD, sekarang di BMPD, untuk mengikuti lomba desa tingkat provinsi. Firman Tapin TV melaporkan.